Saya mengikuti serangkaian tes ya, mulai dari seleksi tes online, kemudian ada karantina begitu, bootcamp, best employee, disitu saya banyak belajar, kemudian ada tes segala macam, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, dan alhamdulillah lulus setiap stepnya dan sampai dengan saya mendapatkan reward saat ini. Buat telekomers, semuanya insya Allah adalah pemenang, jadi teruslah berkarya, teruslah tetap semangat, kemudian cintailah pekerjaan kalian semuanya, insya Allah jika kita mencintai pekerjaan kita, akan berjalan lancar semuanya, dan telekom Indonesia akan tetap jaya. Tips untuk telekomers yang lain agar menjadi best of the best, yakinlah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan itu akan menghasilkan hasil baik bagi diri kalian sendiri maupun bagi lingkungannya, jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah, dan kemenangan itu adalah direncanakan. Nama saya Agus Minarno, saya dari Direkturat Konsumer, alhamdulillah hari ini Direkturat Konsumer mendapatkan penghargaan best of the best unit tahun 2019. Tentunya penghargaan ini sangat berharga dan memacu motivasi kami di unit konsumer untuk memberikan kontribusi yang makin maksimal kepada telekom grup. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, IFU, anak perusahaan, dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kontribusi dan supportnya selama ini kepada konsumer. Mudah-mudahan konsumer makin baik ke depannya, healthy, makin healthy, makin profitability-nya, makin bagus ke depannya gitu ya. Dan melalui Indihome, produk konsumer, mudah-mudahan produk ini makin menjadi produk yang ada di hati masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain secara personal, kapabiliti personal, kompetensi personal, yang saya rasakan adalah dukungan dari semua pihak yang ada di Telkomunik Laluwa itu yang paling penting. Dan mereka sangat ikhlas tanpa paham beri untuk sama-sama kita memberikan kontribusi dan dedikasi terbaik. Jadilah diri sendiri terus berupaya untuk memberikan manfaat bagi banyak orang dan kita berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan pastikan seluruh tim kita adalah satu tim yang solid dan bisa saling bantu satu sama lain. Jadi acara ini dikemas sudah sangat bagus. Saya juga terima kasih kepada Panitia. Persiapannya bayangin dari bulan Maret untuk menentukan The Best itu. Jadi Telkom Group itu ada sekitar 23 ribu lebih karyawan. Dipilih The Best-nya tadi ada Best Employee, Best Culture, dan Best Unit. Tidak mudah. Makanya kriterian cukup dalam, cukup kita identifikasi detail sehingga sudah kita lahirkan malam ini. Sehingga ini jadi ajang pride-nya Telkom Group gitu kira-kira. Tentunya bagi pemenang, selamat dan jangan lupa dia punya tanggung jawab sebagai pemenang yang harus menularkan kemampuannya sehingga dia terpilih dari pemenang malam ini. Dan tentunya bagi karyawan yang belum menang, tetap semangat. Kita akan broadcast kriteria yang ada nanti disiapin jauh-jauh hari sehingga nanti pas ajang seperti ini tahun depan sudah mendapatkan persiapan yang lebih baik.